Tapi kita sudah mendapatkan penyelamatan dunia, karena penyelamatan yang sangat baik. Tapi di Indonesia, penyelamatan yang sangat... Sangat menyayangkan melihat reaksi Sintai Yong Kusai Timnas Indonesia... ...tersingkir dari Piala Asia 2023. Sebuah wawancara yang viral di media sosial mengungkapkan... ...bahwa pelatih asal Korea Selatan ini mendapatkan tawaran... ...untuk melatih timnas lain setelah sukses membawa Indonesia... ...ke babak 16 besar turnamen tersebut. Namun, pernyataan yang mengejutkan muncul ketika Sintai Yong... ...mengungkapkan bahwa dia tidak ingin lagi melatih timnas dari Asia Tenggara. Saya seharusnya tidak lagi melatih tim dari Asia Tenggara. Ujarnya dengan tegas. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan dari para netizen... ...tentang apakah sikap ini merupakan tanda sombong... ...setelah berhasil membawa Indonesia melangkah cukup jauh di Piala Asia. Bagaimana pandangan netizen terhadap pernyataan kontroversial Sintai Yong ini? Apakah ini disebabkan oleh keyakinan akan kemampuannya sebagai pelatih yang hebat? Ataukah hal ini dianggap sebagai sikap kurang menghargai terhadap sepak bola di Asia Tenggara? Seiring dengan kontroversi tersebut, muncul pertanyaan kritis terkait nasib timnas Indonesia. Jika Sintai Yong memutuskan untuk hengkang, apakah timnas masih akan mampu berdiri tegak atau malah mengalami kehancuran? Prestasi gemilang di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23-2024... ...seakan menjadi bekal penting untuk PSSI mempertimbangkan perpanjangan kontrak Sintai Yong. Meskipun kontraknya seharusnya berakhir pada Desember 2023... ...keberhasilan timnas Indonesia membawa tekanan besar untuk memperpanjang kontrak Sintai Yong. Terutama setelah perubahan signifikan dalam permainan saat menghadapi lawan-lawan tangguh... ...seperti Irak, Jepang, dan Australia yang pernah meraih gelar juara Piala Asia. Saya tetap berpegang pada janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia hingga Juni. Ungkap Sintai Yong, meskipun pembahasan terkait perpanjangan kontrak masih berlangsung. Netizen, ekspresikan pendapat dan analisis kalian terkait perkembangan kontroversial ini di kolom komentar. Timnas Indonesia U20 bersiap menghadapi uji coba dalam rangka persiapan menuju Piala Dunia U20 2025. Setelah menghadapi Thailand U20, kini mereka akan menantang Uzbekistan U20. Pertandingan antara Timnas Indonesia U20 dan Uzbekistan U20 dijadwalkan berlangsung hari ini. Selasa, tanggal 30 Januari 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Anda dapat menyaksikan pertandingan ini secara langsung melalui Indosiar atau melalui layanan live streaming. Timnas Indonesia U20 memasuki laga ini dengan motivasi untuk bangkit setelah mengalami kekalahan dari Thailand U20 pada pertandingan uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat, tanggal 26 Januari 2024. Meskipun berhasil unggul pada menit ke-13 melalui gol Tony Firmin Syah, Thailand mampu bangkit di babak kedua. Paripan Wongsa menyamakan kedudukan pada menit 63, dan Tikanet Laohawiwat melengkapkan Komebak dengan gol pada menit 93. Serangkaian pertandingan uji coba ini menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia U20 menjelang partisipasinya dalam Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025 di Cili. Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia U20 VS Uzbekistan U20 Waktu Selasa, tanggal 30 Januari 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Tempat, Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta Gelaran putaran final Piala Asia 2023 menjadi saksi perubahan status penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Dalam empat pertandingan pasukan merah putih, penjaga gawang dari Persebaya Surabaya selalu dipilih oleh pelatih Sintai Yong untuk menjaga gawang pasukan Garuda. Hernando Ari tidak hanya tidak tergantikan selama turnamen, tetapi juga tampil sangat baik dalam empat pertandingan tersebut. Meskipun kebobolan terjadi saat menjaga gawang Garuda, penampilan pemain berusia 21 tahun itu mengalami peningkatan yang signifikan. Performa Hernando saat ini jauh berbeda dan lebih matang dibanding sebelumnya, menunjukkan kemajuan dalam pengambilan keputusan saat bermain. Tentu, hal ini tidak terjadi secara instan. Proses perkembangan Hernando, kelahiran Semarang, Jawa Tengah, melibatkan dukungan besar dari pelatih dan juga sebuah rahasia besar yang baru terungkap. Pada tanggal 29 Januari tahun 2024, akun TikTok Spakbola garis bawah 16 mengungkap rahasia Hernando, di mana dia selalu mencatat kesalahan saat bertanding. Dalam catatannya, Hernando mencatat permasalahan atau kesalahan yang dia lakukan, beserta solusi jika situasi serupa terjadi lagi di masa depan. Tindakan ini ternyata sudah dilakukannya sejak belia, termasuk ketika bersama timnas Indonesia U16. Hasilnya, pada usia 21 tahun, pemain yang turut menyumbangkan gelar piala AFF U16 tahun 2018 itu menjadi penjaga gawam utama timnas Indonesia. Penampilan Hernando Ari di putaran final piala Asia kali ini cukup mengesankan. Meskipun kebobolan 3 gol saat melawan Irak dan Jepang, penampilan gemilangnya tetap tidak luput dari perhatian atau apresiasi. Meskipun gawangnya kebobolan 4 kali oleh Australia di babak 16 besar, Hernando tetap bermain bagus, membantu pasukan Garuda membangun serangan meskipun sebagai penjaga gawam. Kesalahan yang dilakukan oleh Hernando di piala Asia 2023 kemarin pasti sudah dicatat oleh pemain itu sendiri. Ini menandakan bahwa kita akan melihat versi yang lebih baik dari Hernando dalam waktu yang akan datang. Terima kasih telah menonton!